Ratusan siswa SMA 70 ini Senin pagi berjalan kaki mendatangi Tugu Pulungan, Jakarta. Di lokasi inilah, Alawi Yusianto, siswa SMA 6 Jakarta, tewas akibat ditusuk siswa SMA 70 ketika tawuran Senin pekan lalu. Dengan didampingi sejumlah guru serta alumni, mereka meletakkan rangkaian bunga di lokasi kejadian. Mereka juga mengenakan pita hitam di lengan sebagai bentuk bela sungkawa. Kepala sekolah SMA 70 memberikan setangkai bunga mawar putih kepada kepala sekolah SMA 6. Pemberian bunga ini sebagai wujud prihatin dan juga perdamaian antara kedua sekolah. Aksi tabur bunga ini menjadi awal kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah setelah 4 hari diliburkan karena tawuran. Untuk mengenal tragedi tawuran yang terjadi beberapa hari lalu hingga meneweskan satu orang siswa SMA 6, pihak SMA 70 dan juga SMA 6 didampingi para gurunya telah menaruh rangkaian bunga di titik tawuran beberapa hari lalu. Namun semoga saja dengan rangkaian bunga ini tidak hanya menjadi simbol dari para kerukunan, namun menjadi kerukunan yang benar-benar diterapkan oleh kedua belah pihak sekolah. Sebelumnya, para siswa ini mengikuti upacara yang dihadiri aktivis pelindungan anak Seto Mulyadi dan orang tua FR tersangka pembunuh Alawi. Untuk mencegah tawuran terulang, sistem keamanan di sekitar wilayah sekolah akan kembali dikiatkan. Jadi kita akan mengaktifkan kembali ya pos keamanan terpadu, itu kita akan optimalkan dengan Kapolsek sama Kapolres nanti. Rencananya, beberapa kamera pemantau CCTV akan dipasang di beberapa titik rawan, termasuk di pos polisi di antara kedua sekolah. Sementara itu, polisi hari ini memeriksa 15 siswa SMA 70 Bulungan Jakarta. Pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan ini untuk melengkapi berkas tersangka FR, tersangka utama penusukan terhadap Alawi, siswa SMA 6 Bulungan. Dari keterangan-keterangan mereka, kita akan bisa memastikan peran mereka seperti apa, juga kesaksian mereka terhadap temannya yang lain seperti apa. FR ditangkap polisi di daerah Condong Catur, Yogyakarta, Kamis pekan lalu, setelah buruan melarikan diri selama 4 hari. Polisi juga mengamankan 4 orang lainnya yang diduga ikut membantu pelarian tersangka FR. Kemeliputan Jakarta.